Intro Budidaya tanaman kini menjadi hobi sekaligus kegiatan seni yang dilakukan sebagian masyarakat. Apalagi menanam tanaman hias dan tanaman buah dalam media pok. Seperti yang dilakukan anggota karangtarunaan di wilayah Sleman ini yang sukses menyulap tanaman hias dan tabu lampot menjadi lahan bisnis yang prospektif. Intro Sedikitnya lah apa karangan bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan kegiatan menanam. Ada satu cara baru menanam yakni budidaya tanaman hias dan tanaman pot yang dilakukan oleh teman-teman karangtaruna kampung Flori. Nah kali ini tim panorama mengajak anda untuk mengunjungi budidaya tanaman di kampung Flori. Tanaman hias dan tabu lampot memberikan pemandangan menarik dan segar sebagai unsur pemanis interior maupun eksterior ruangan. Liputan kali ini kita akan mengajak pemirsa melihat lebih dekat budidaya tanaman hias dan tabu lampot yang berhasil dikelola sebuah karangtaruna di wilayah pangungan Tridadi Sleman. Ya, kampung Flori, brand yang disematkan pada sentra budidaya tanaman ini. Berdiri di atas tanah 2 hektare, kampung Flori mengembangkan berbagai tanaman hias dan tanaman buah dalam pot. Jenis tanaman yang ada di kampung Flori sangat beragam, bahkan ada ratusan jenis tanaman. Untuk tabu lampot sendiri, ada beberapa jenis yang dikembangkan, diantaranya kelengkeng, jambu air, jambu biji dan masih banyak lagi. Ketua Karangtaruna Kampung Flori, Redi Nurhadi menambahkan, bibit tanaman merupakan salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan tanaman hias dan tabu lampot. Oleh karena itu, di kampung Flori ini pun dilakukan pengembangan bibit dengan cara stek, populasi dan cangkok agar menghasilkan bibit sesuai dengan keinginan. Nah, Pak Misa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Redi, ketua dari Karangtaruna Kampung Flori. Apa kabar, Bapak Redi? Alhamdulillah baik. Nah, Bapak, kenapa sih Pak memilih budidaya tanaman? Oke, tanaman hias dan tanaman buah ini merupakan komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, jadi sangat keuntungan bagi kami. Begitu. Kalau untuk perkembangan dari tanaman hias dan tanaman tabu lampot sendiri, susah nggak sih, Pak? Itu gampang sekali, tinggal kita cari informasi, tanya yang sudah berpengalaman, bisa. Begitu. Nah, untuk perawatan-perawatannya, itu yang dibutuhkan apa saja, Pak? Apakah berbeda dengan ketika dia berada di tanah? Iya, sangat berbeda karena kalau didalam pot kan dia nutrisinya terbatas, jadi kita harus rajin mukuk, rajin memberikan nutrisi bagi tanaman. Seperti itu. Lalu, Pak, untuk tabu lampot sendiri dan juga tanaman hias sendiri, kalau di sini, di kampung Flori ini ada apa saja? Banyak sekali di sini ada beberapa jenis tanaman, salah satunya yang paling menarik lengkeng, kemudian ada belimbing, jambu air, jambu guci, bisa kita jadikan buah di dalam pot. Cara budidaya tanaman hias dan tabu lampot cukup mudah dilakukan. Tahap pertama, setelah mendapatkan bibit berkualitas, selanjutnya mempersiapkan media tanam. Jenis media tanam yang digunakan untuk menanam tanaman hias dan tabu lampot adalah campuran kompos, tanah, dan pupuk kambing dengan komposisi 1 banding 1 banding 1. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Agar proses penanaman tabu lampot bisa berjalan dengan baik, maka setelah selesai menanam, harus dilakukan beberapa perawatan rutin. Tabu lampot yang telah jadi dan tumbuh besar harus diletakkan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari secara langsung. Penyiraman tanaman juga sangat penting agar nutrisi dalam pot tetap tersuplai. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman buah dalam pot sebaiknya dilakukan secara rutin. Selain itu, pengendalian hama juga bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan media tanam yang digunakan untuk membersihkan bulma yang tumbuh di sekitar tanaman, karena hal itu akan menjadi sumber penyakit. Nah, Pak Winsa, ini dia yang dinamakan tanaman buah di dalam pot. Ini adalah buah apa, Pak? Ini buah kedondong. Kalau kedondong sendiri, Pak, biasanya memerlukan waktu tanam berapa lama sih? Kalau untuk kedondong sekitar 1,5 tahun, dia sudah mulai berbunga dan siap untuk berbuah. Untuk siap berbuah adalah membutuhkan waktu 1,5 tahun. Nah, kalau berbicara soal pot sendiri, Pak, kan awalnya pasti kecil nih tanaman donong ini. Kemudian lebih besar lagi, lebih besar lagi. Berarti kalau kita menanam dalam tanaman buah dalam pot, harus rajin-rajin untuk memindahkan medianya, Pak? Iya, jadi untuk tanaman dalam pot, tanaman buah khususnya, kita harus rajin mengganti medianya. Selain dengan ukuran tanaman yang semakin besar, ukuran tanaman semakin gede pula media yang dibutuhkan. Jadi kita harus rajin-rajin. Kalau udah full maksimal udah gede, kita tinggal medianya aja yang dikita ganti. Pemasaran tanaman hias dan tabu lampot di kampung Flori ini menyasar pada pembuatan taman-taman kota di Yogyakarta. Untuk tabu lampot sendiri, biasanya banyak dicari oleh keluarga-keluarga untuk menghiasi pekarangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!